Polres Musi Rawas, Sumatera Selatan berhasil membekuk Suherman, pelaku penusukan terhadap besannya sendiri. Pelaku ditangkap di wilayah Bengkulu, sementara itu jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga. Pelaku pembunuhan terhadap besannya sendiri yang terjadi di Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, akhirnya berhasil ditangkap aparat kepolisian Musi Rawas. Pelaku ditangkap di wilayah Rejang Lepong, Bengkulu, usai mengelahirkan diri selama dua hari. Perseteruan kedua besan ini memucak saat anak pelaku terlibat keributan dengan mertuanya, yang merupakan korban pembunuhan. Usai keributan dengan mertuanya, sang menantu mengadu ke orang tuanya. Akibat gelap mata, sang besan langsung mendatangi rumah besannya hingga akhirnya terjadi pembunuhan. Jadi waktu pertunangan itu sudah ada persilisian paham, ini antara korban dengan pelaku. Jadi setelah saya tanyakan kronologisnya, terutama salah anak, nantu daripada korban ribut, sama korban tadi, dia anaknya agak ada luka sedikit, mungkin lapor dengan orang tua, pelaku, dan pelaku tadi datang ke rumah korban. Sehingga terjadi lah, ya, pembunuhan tadi. Polisi menjelaskan korban meninggal dunia akibat terluka di bagian leher, tangga, dan perut. Keributan sendiri antara besan ya Pak ya? Ya, antara besan. Antara besan, ya. Namun untuk motifnya secara jelas kita belum begitu. Belum masih tetap mendalam itu ya Pak? Untuk di lukaan seremedis. Apa lukanya, di mana? Untuk luka yang pertama di leher satu, di tangan satu, di perut, satu. Akibat apa ini? Tusukan senternya. Tidak terjah. Kalau boleh tahu pelakunya bagaimana? Pelakunya bagaimana? Satu tempat, berkelan satu, dua, tiga rumah. Hika saat ini, Polres Musirawas masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan juga saksi. Sementara itu, korban usai dilakukan visum di rumah sakit telah dimakamkan di TPU setempat. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Rudi Redian Syah, TV One mengembarkan.